Nah kita coba teman-teman ya, disini bisa lihat ya, bisa tembus sampai 59-60 fps pada saat diam seperti ini setelah tadi kita coba downgrade aplikasi Joyose nya teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, nah sebelumnya kita bahas HP si IQ C7 5G Kali ini kita coba bahas ada security versi terbaru versi 8.2.0 ekor 1.2 dan itu stabil bahasa Indonesia teman-teman Nah disini kita akan coba tes di Poco X3 Pro dulu ya teman-teman ya Dan disini untuk di Poco X3 Pro saat ini yang saya pakai dia masih menggunakan security versi 8.7 ya Nah 8.7 ekor 1.3 sebenarnya ini juga worth it sih cuy ya Bagus gitu ya Nah disini kita akan coba upgrade ke versi terbaru versi 8.2.0 ekor 1.2 Bagaimana nanti tampilan dari security nya apakah dia sudah ada lagi model toolbox nya atau tidak teman-teman disini ya Oke jadi disini saya akan coba update terlebih dahulu untuk security nya Jadi tinggal di install saja aplikasinya ya Nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba saya akan simpan di deskripsi seperti biasa Oke disini saya akan coba install terlebih dahulu teman-teman Oke guys disini saya sudah install untuk aplikasi security terbarunya ya Kita langsung saja disini masuk ke dalam aplikasinya Kemudian kita coba lihat teman-teman ya Oke Jadi disini dia untuk fitur toolbox nya dia gak ada ya Padahal sudah versi 8.2 ekor 1.2 loh ya disini ya Tapi dia masih tetap belum ada fitur toolbox nya seperti itu teman-teman ya Nah kalau kita coba lihat masuk dalam pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia Pastinya dia stabil dan disini teman-teman ya dia sudah menggunakan versi 8.2.0 ekor 1.2 Seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game booster nya Dan kita coba lihat teman-teman dan disini ya memang GPU setting nya ke reset ya Jadi nanti tinggal kita aktifkan saja di aplikasi set edit global table Seperti biasa ubah lagi menjadi true ya Nah disini biar tidak lama langsung aja kita coba tes performa gaming nya teman-teman Langsung saja nanti kita tes di Genshin Impact Apakah dia ngelimit performance atau tidak ya untuk security kali ini Dikombinasikan dengan Joyose PC terbaru yang sebelumnya kita sudah bahas Dan plugin layanan system terbaru juga cuy Ekor 47 kalau gak salah untuk plugin layanan sistemnya ya Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Sekaligus nanti kita coba lihat bila sisinya seperti apa teman-teman Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya Nah disini teman-teman bisa lihat dia FPS nya cuma 37 aja pada saat diam seperti ini ya Ini gak nyaman banget cuy ya Ini sepertinya gak sinkron dengan Joyose teman-teman Ya untuk security kali ini Tapi untuk di security sebelumnya versi 8.1.7 itu di Genshin bisa tembus 45 Bahkan kadang nyampe 50an FPS teman-teman Tapi disini dia hanya di 37 FPS di kunci ya Jelas ini ketika bermain seperti ini kurang enak cuy Jalan-jalan seperti ini aja kurang enak Apalagi kalau misalkan kita battle gitu ya Kita battle dengan monster gitu ya Kita coba kesini nih ya Kita ke teleport sini kita kebetulan ada musuh disana Kita coba ya kita coba bandingkan nanti teman-teman Disini kita gunakan Joyose terbaru ya Kita coba nanti downgrade Joyose nya Apakah dia akan lebih stabil atau tidak Untuk bila sisinya dia seperti ini teman-teman Tampilannya masih sama ya seperti sebelumnya Komentar di dalam layar juga sudah diaktifkan Ini mengatur brightness disini Kemudian untuk filter warna masih aman ya disini Kemudian kita coba tes untuk mengubah suaranya Cek 12345 cek 12345 Oke aman ya teman-teman ya Suaranya juga sekarang jauh lebih bagus teman-teman ya Enggak gimana gitu jelas sekarang suara robotnya ya Nah seperti ini Oke kita langsung aja Ini udah kelihatan banget ya teman-teman tuh Lihat 37 fps ya Disini kurang enak Kita coba untuk downgrade aplikasi Joyose nya teman-teman ya Nah kita coba downgrade dulu Joyose nya Ini gifnya jangan dimatikan Kita masuk ke dalam sini Kita ke bagian aplikasi teman-teman ya Kita coba tes disini ya Kemudian aplikasi Disini kita cari Joyose teman-teman Joyose nah ini dia Kita langsung saja uninstall pembaharuan Oke kita sudah uninstall Kita cek Joyose nya dia di versi berapa Versi 7.4 ya Dia rekomendasinya versi 7.4 Langsung aja kita masuk lagi ke dalam game nya Nah kita coba teman-teman ya Disini bisa lihat ya Bisa tembus sampai 59-60 fps pada saat game seperti ini Setelah tadi kita coba Downgrade aplikasi Joyose nya teman-teman Kita langsung aja nih ada musuh Dan sekarang lihat ini enak banget Sekarang lancar parah cuy Kita coba ya Langsung aja lawan nih Nah ini dia teman-teman Lancar stabil Wah 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 Ledak semua tuh Mantul Ayo Serang ini nih Sudah ngapain Kena lagi loh Adakah Ada lagi kah Selesai rupanya cuy Gak ada lagi ya Oh Oh disini 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 dia Nah udah Nah udah Huh Wah Ada yang banteng Lari dulu kita lari dulu dan dia mau maat toy Awas hati hati Kita pakai dosi ini aja Wuhu Ayo sini Hmm Oke kita gunakan special attack Wah Kuat banget sih ada tamengnya ini Asli cuy Kuat cuy Malah nambah lagi tuh health Oh ini Selesaiin dulu nih Wow Wah Kuat bener asli ini Kita gunakan dia cuy Lihat 60 fps cuy Sudah selesai lah Selesai Ya teman-teman ya Bisa teman-teman lihat perbedaannya Tadi ya sebelum kita downgrade joyose Dan sekarang sudah kita downgrade joyose Dia performanya jauh lebih edan cuy Lebih mantap ya Jadi ya gunakan versi 74 aja sih Default aja untuk joyose teman-teman ya Gak usah update cukup ya Untuk kalau misalkan teman-teman ingin coba Security yang ini Dan performanya no limit gitu ya Tapi kalau misalkan teman-teman ingin performanya di limit Tapi lancar bisa di 45 fps Teman-teman bisa gunakan kombinasi yang di video sebelumnya Ya 8.1.7 ya Kemudian untuk joyose nya versi terbaru cuy Di 94 kalau gak salah untuk joyose nya ya Seperti itu ya Oke jadi mungkin untuk review kali ini cukup ya Dengan Genshin Impact Udah mewakili ya untuk game-game yang lain Pastinya udah lancar cuy ya Seperti itu Oke itu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Mudah-mudian ada informasi yang bermanfaat Dan jika teman-teman ingin coba Nanti langsung aja cek di deskripsi Untuk aplikasinya teman-teman Oke itu aja dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Mantap ya Mantap nih No limit cuy Kalau pakai security Di 74 Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati